Terkait curah hujan tinggi yang melanda sejumlah daerah sehingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, kita akan berbincang langsung dengan Prakirawan BMKG Tomi Ilham Reza. Selamat sore Pak Tomi. Selamat sore. Pak Tomi, wilayah mana saja yang harus diwaspadai akibat cuaca buruk? Dalam sepuluhkan ke depan untuk sejumlah wilayah Indonesia, ini masih perlu mewaspadai untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai kilat atau petir dan juga yang kencang, terutama di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga di wilayah Maluku, Papua, kemudian juga di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga di wilayah Banten, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga di wilayah Jawa Timur, serta di sebagian wilayah Bali hingga Nusa Tenggara, bagian Barat. Apa faktor penyebab cuaca buruk ini dan hingga kapan cuaca buruk ini terjadi? Secara umum, memang kondisi dinamika atmosfer saat ini cukup mendukung untuk potensi pertumbuhan awan-awan hujan yang dapat memicu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Indonesia, seperti adanya pengaruh lanina saat ini, kemudian juga pengaruh dari diplomat di Samudera India yang saat ini memasuki fase negatif, kemudian juga adanya gelombang ekuator real rosbi atau rosbi ekuator di wilayah Indonesia yang cukup aktif, selain itu juga akibat adanya aktivitas NGO atau Median Julian Oscillation ini yang menyebabkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan ini cukup intensif di sebagian wilayah Indonesia untuk berapa hari ke depan, dan potensi ini masih perlu diwaspada hingga satu pekan ke depan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar di wilayah yang akan terjadi cuaca buruk tersebut? Bagi masyarakat maupun pemerintah daerah ini diimbau untuk tetap berhati-hati dan juga waspada dan juga diimbau untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama untuk mengantisipasi ataupun juga mempersiapkan ya, terutama terkait antisipasi dari resiko terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terdampak, dan juga diimbau untuk masyarakat untuk selalu mengambil informasi terkini dari BMKG, ini melalui website resmi BMKG ataupun juga melalui aplikasi info BMKG. Untuk wilayah Jabodaya Tabek, apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat terkait potensi adanya banjir? Wilayah mana saja yang berpotensi terjadi banjir? Ya, secara umum untuk wilayah Jabodaya Tabek sendiri memang potensi hujan dengan intensitas tinggi ini juga masih perlu diwaspada ya, terutama untuk dampaknya terkait bencana hidrometeorologi, baik itu genangan ataupun juga banjir di sejumlah wilayah, terutama di sebagian wilayah Bogor, kemudian juga di sebagian wilayah Depok, dan juga di wilayah Tangerang, Tangerang Selatan, dan juga di sebagian wilayah Bekasi hingga di wilayah Jakarta Selatan, Timur, dan juga sebagian wilayah Jakarta Bagian Barat.